Selamat malam Ibu-Ibu KWC GKJ Sampangan Geradenan yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita awali saat teduh dengan berdoa. Bapak Surgawi Yang Maha Kasih, Bapak yang kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji syukur dan terima kasih kami atas semua berkat Tuhan yang melimpah. Salah satu dari berkat itu adalah waktu di malam hari ini untuk kami merenungkan firman Tuhan. Curahkan roh kudusmu untuk memenuhi hati pikiran kami dan urapi kami supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema saat teduh pada malam hari ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan malam hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 dan 1 Petrus 2 ayat 16. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Bulan Agustus merupakan bulan istimewa bagi bangsa Indonesia, di mana pada tahun 2022 ini kita sudah menikmati 77 tahun berkat kemerdekaan. Pada hakikatnya, kemerdekaan atau kebebasan adalah sesuatu yang didambakan setiap manusia, bebas untuk melakukan segala sesuatu dan memperoleh hak-haknya. Tapi, kebebasan tanpa batasan yang jelas atau sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku, tentu saja akan dapat menimbulkan masalah yang merusak tatanan, bahkan dapat menghancurkan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Kebebasan bukanlah berarti bisa melakukan apapun semau sendiri. Sebuah kebebasan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk tujuan-tujuan yang positif. Sehingga membuat kehidupan dalam masyarakat dan dengan lingkungan di muka bumi ini semakin damai dan sejahtera. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23 yang demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Lebih lanjut dalam 1 Korintus 10 ayat 24 tertulis, Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain. Firman tersebut menjadi landasan bahwa sebuah kebebasan yang kita miliki seharusnya tidak dipakai untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga melihat apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Melalui perkataan, tindakan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapan saja, baiknya kita melihat apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat diterima sebagai suatu berkat atau malah merugikan orang lain. Sebuah kehidupan yang merdeka seharusnya dipakai untuk menjadi hamba Allah yang akan memuliakannya. Jikalau dalam Kristus, kita sudah menjadi ciptaan baru dengan pola pikir baru pula yang akan memampukan kita untuk menyikapi kebebasan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kebebasan yang diberikan kepada kita bukan untuk membuat segalanya menjadi buruk, tetapi justru agar kehidupan manusia bisa semakin baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Petrus 2 ayat 16 yang demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai penutup, baiklah kemerdekaan itu kita isi dengan membagi berkat, mengasihi sesama, berkarya menghasilkan buah, supaya hidup kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita tutup saat teduh malam ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kembali menguatkan kami untuk selalu dapat mengisi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. Berilah hati kami yang takut akan Tuhan supaya dapat kami hidup dengan baik dan benar dalam melayani sesama demi kemuliaan Tuhan. Kami mohon kuasa dan kasih supaya kami dapat memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali pada renungan firman selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.